Shalom teman-teman semua, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai beberapa fakta tentang kisah para gembala dan juga orang-orang majus yang datang menemui Yesus di dalam momen kita menyambut Natal sebagai kelahiran Tuhan Yesus. Apa saja fakta-fakta itu yang akan kita kupas bersama? Mari kita bahas. Nah teman-teman di dalam kisah yang seringkali kita dengar berkaitan dengan kisah para gembala dan juga kisah orang majus seringkali ada beberapa macam penafsiran yang mungkin saja timbul di dalam mengkaitkan kedua kisah ini. Kita tahu kisah para gembala itu ada di Injil Lukas dan juga kisah orang-orang majus itu ada di Injil Matius. Nah disini kita lihat seringkali ada orang yang salah menafsirkan di dalam menyusun dan menata ulang kronologi daripada kisah ini. Misalkan yang pernah terjadi dan mungkin seringkali kita lihat bahwa ada orang yang menggambarkan orang majus itu datang membawa persembahan kepada bayi Yesus yang baru lahir. Atau misalkan kita pernah melihat gambaran tentang orang majus dan para gembala yang datang berbarengan menemui bayi Yesus pada waktu itu di dalam palungan. Atau mungkin kita juga mendengar beberapa penafsiran yang menganggap bahwa ketika orang majus menemui Tuhan Yesus itu mereka menemui Yesus di kota Bethlehem. Nah sebenarnya banyak sekali ya beberapa penafsiran tapi kita akan coba teliti apa yang Alkitab ingin sampaikan untuk kita mengerti fakta yang jelas mengenai kisah daripada kedua hal ini ya baik itu gembala maupun juga orang-orang majus. Nah yang pertama kita akan melihat bahwa pertama sekali secara kronologis kisah kelahiran Kristus itu diketahui oleh para gembala yang menerima pesan daripada para malaikat untuk segera mengunjungi bayi Yesus yang baru lahir dan terbaring di atas palungan. Di dalam lukas jelas sekali kita bisa membacanya bahwa para gembala pada waktu itu datang dan menemui bayi Yesus yang terbaring di dalam palungan tersebut. Nah tentu saja kalau kita tahu kronologi kisah ini kita tahu bahwa kota di mana para gembala itu menemui bayi Yesus jelas adalah di kota Bethlehem. Karena pada waktu itu Yesus baru lahir di mana kisah itu Maria dan Yusuf tidak mendapatkan tempat penginapan sehingga mereka harus menginap ataupun stay di satu kandang ternak dan akhirnya melahirkan Yesus yang akhirnya dibaringkan di palungan. Nah sehingga ini adalah kronologi paling awal. Sekalipun tidak dicatat di dalam kitab Matthews tetapi ini jelas merupakan kronologi yang paling awal yang terjadi yang kita bisa tafsirkan sebagai yang pertama kali datang dan melihat bayi Yesus tersebut. Nah lalu yang kedua kita akan melihat lalu bagaimana dengan orang-orang majus yang dicatat di dalam kitab Injil Matthews. Sekalipun dicatat di dalam Injil Matthews bukan berarti posisi kronologisnya lebih duluan. Seringkali ada orang yang menganggap karena kisah orang majus ini dicatat di Injil Matthews maka dia yang paling duluan. Tentu tidak. Nah kalau kita dapat mencerna dengan seksama jelas sekali yang dicatat di dalam Injil Matthews. Bahwa pada waktu orang majus itu datang mengikuti arahan bintang mereka tiba di sebuah rumah. Dan mereka menemui Maria, Yusuf, dan juga anak kecil yang pada waktu itu adalah Yesus Kristus. Jadi bukan menemui bayi di dalam palungan. Maka beberapa gambaran yang mungkin teman-teman bisa dan pernah lihat mengenai orang majus yang menemui bayi Yesus tentu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab di dalam Injil Matthews itu sendiri. Sehingga kita melihat bahwa kronologi orang-orang majus itu adalah kronologi yang belakangan terjadi. Jadi yang pertama adalah para gembala selang beberapa waktu ketika tidak lagi ada di kandang terus dong ya Yesus dan kedua orang tuanya. Tapi mereka sudah ada di satu rumah. Nah, dan disitulah para orang majus datang dan mereka mempersembahkan persembahannya terbaik sesuai dengan arah bintang yang mereka ikuti. Nah, ini menarik sekali ya. Bahwa tentu saja ini adalah dua kisah dengan kronologi yang tidak berbarengan. Jadi, pertama kita harus clear bahwa kisah ini, kedua kisah ini bukan kisah yang berbarengan. Lalu yang kedua, kita melihat bahwa orang majus itu tidak menemui bayi Yesus yang terbaling di atas parungan tetapi sudah dalam kondisi anak. Ya, artinya ada beberapa penafsir yang mengatakan antara hitungan beberapa bulan ataupun sampai setahun bahkan dua tahun. Karena apa? Mereka berjalan dari negeri timur. Yang jelas itu adalah daerah yang diluar daripada daerah Israel. Ada banyak penafsiran mengenai lokasi orang-orang majus tetapi yang jelas mereka berjalan menuju dan mengikuti bintang itu dan tentu saja membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk sampai kepada rumah yang mereka tuju. Nah, lalu berikutnya setelah kita mengetahui urutan kronologi yang jelas maka kita akan kembali timbul pertanyaan. Bahwa kalau pada waktu pertama kali Yesus lahir di Bethlehem Lalu, pada waktu orang majus mengunjungi Yesus dimanakah letak mereka tinggal? Nah, ini kan ada beberapa orang yang seringkali tidak sengaja ataupun salah di dalam menafsirkan bahwa Yesus itu tinggal di Bethlehem ketika ditemui oleh orang-orang majus. Nah, pertanyaannya adalah apakah demikian? Nah, kalau kita telusuri di dalam Injil Lukas itu sendiri bahwa secara kronologi jelas tidak mungkin Maria dan Yusuf terus stay di kota Bethlehem karena mereka pada waktu itu hanya ke kota Bethlehem untuk melakukan sensus penduduk. Jadi, itu bukan daerah asal mereka tetapi itu adalah sebagai arahan juga untuk penggenapan nubuatan yang dicatat di dalam kitab Mika di dalam perjanjian lama. Nah, jelas sekali bahwa bukan di Bethlehem lokasi daripada orang-orang majus itu menemui Yesus sekalipun Herodes, Raja Herodes pada waktu itu bilang bahwa dia mendengar Yesus lahir di kota Bethlehem. Tetapi, karena orang majus itu mengikuti arah bintang maka mereka tiba di sebuah kota yang kita kenal sebagai kota Nazareth. Nah, Nazareth inilah yang menjadi lokasi di mana orang-orang majus itu menemui Kristus, Yesus yang sudah bukan lagi bayi yang berbaring di palungan tapi sudah cukup bertumbuh pada waktu itu. Nah, kita tahu Yesus berasal dari kota Nazareth sebagai kampung halamannya. Dan Yesus sendiri di dalam pelayanannya jelas mengatakan ketika ia ditolak di dalam kampung halamannya sendiri ketika dia melayani di situ maka ini mengindikasikan pada waktu awal sekali para gembala datang itu mereka masih di Bethlehem tetapi sesudah itu mereka kembali lagi ke kota Nazareth. Nah, jadi jelas ya di dalam hal ini bahwa kota di mana dua kisah ini bukan juga kota yang sama. Para gembala itu ada di kota Bethlehem pada waktu itu sedangkan orang-orang majus menemui Yesus di kota Nazareth. Tentu saja ini adalah sebuah penafsilan yang juga memiliki banyak pendapat di dalamnya tetapi kita bisa melihat urutan secara kronologis demikian. Lalu yang terakhir adalah di dalam momen menyambut Natal ini kita belajar dari kisah para gembala dan orang majus. mereka hadir melihat Kristus di dalam kerapuhannya di dalam kemanusiaannya tetapi mereka tetap merasakan sukacita. Para gembala melihat bayi Yesus di atas palungan itu dan mereka bersukacita. Sekalipun bayi itu hanya ada di dalam palungan di dalam kandang yang mungkin sangat berbeda di dalam anggapan orang-orang Yahudi pada waktu itu tentang gambaran Mesias tetapi jelas bahwa mereka tetap bersukacita dan mereka membagikan sukacita itu kepada orang-orang di sekitarnya. Demikian orang-orang majus mereka tentu mengerti raja orang Yahudi yang dilahirkan itu seharusnya adalah raja yang lahir di sebuah istana yang megah. Tetapi ketika mereka percaya dan bertemu dengan Kristus kecil yang pada waktu itu sudah beranjak menjadi anak-anak maka kita melihat mereka tetap memberikan yang terbaik. Di dalam dua kisah ini kesamaan yang terjadi adalah Kristus hadir di dalam kesederhanaan dan kemanusiaannya. Kristus yang adalah Allah yang berkuasa tetapi rela turun ke dunia berinkarnasi menjadi manusia yang terbatas, yang lemah yang juga bertumbuh berproses dari bayi hingga terus bertumbuh. Maka kita melihat respon gembala dan juga orang-orang majus menjadi respon yang harus kita refleksikan di dalam menyambut masa Natal ini. Apakah kita yang perkendala pandemi ini kita menganggap bahwa Natal tidak bisa kita rasakan suasananya? Atau ketika kita mungkin harus Natalan di rumah kita merasa seperti tidak Natalan? Come on! Kita belajar dari kisah para gembala dan orang majusnya. Mereka hadir dan melihat Kristus di dalam kesederhanaannya. Justru kita harus bangun sebuah habit di dalam kesederhanaan sekalipun. Di dalam rumah kita masing-masing ciptakanlah ibadah keluarga di dalam menyambut Natal. Sehingga kita menyambut Natal ini kita dapat merasakan dan melihat sebuah misi yang Allah berikan melalui Yesus Kristus di dalam kerapuhan dan juga kemanusiaannya. Kristus rela hadir untuk menebus dosa-dosa manusia. Sehingga kita saya dan setiap teman-teman kita harus wajib bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita dan kita merefleksikan Natal itu dengan penuh sukacita dan memberikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Sekian apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini mengenai fakta dari kisah orang-orang majus dan para gembala. Kalau teman-teman menerima kasih berkati silakan like, subscribe, dan share channel ini. Berikan komentar kalian di dalam pembahasan kali ini. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. See you!